Seiring tercapainya kesepakatan kerjasama pertambangan lahan PT Barabarta bersama Mitra Kerja PT Madani menjadi salah satu metode penghapusan hutang masa lalu perusahaan daerah sebesar 116 miliar rupiah lebih yang dikompensasikan dengan beban operasional Mitra Kerja. Sejak terkuaknya kasus hutang dan denda pajak dengan total 279 miliar rupiah lebih serta korupsi senilai 9,2 miliar, ternyata masih ada beban hutang lainnya. Hutang tersebut dari PNPB 30 miliar dan hutang Mitra Kerja PT Madani sebesar 116 miliar rupiah lebih serta hutang pendapatan asli daerah 8,2 miliar. Saat ini manajemen baru diketahui sudah mencicil hutang PAD dan hutang pajak dengan total 15 miliar sekaligus optimis bersama Mitra Kerja PT Madani akan mampu melunasi seluruh hutang dan memenuhi kewajiban menyetorkan pendapatan asli daerah. Hutang itu hutang masa lalu semua, karena hutang pajak ini terjadi pada 2009, 2011, dan 2013. Jadi sisa tunggakan itu hanya 1,2 M. Dan sisa tunggakan itu karena di 2023 ini kita optimis dapat menyetor PAD 3,2 M ya tertutup lah, tunggakan. Malah ada lebih lagi kan, jatuhnya ada lebih dari 2 M lah. Tunggakan sudah dilunasi, kemudian masih ada sisa 2 M. Manajemen baru pun optimis PT Baramarta beroperasi kembali secara normal bisa berkontribusi terhadap kas Pemkep Banjar sebagaimana yang menjadi misi pendirian perusahaan oleh Rudi Arifin saat menjadi Bupati Banjar di tahun 1999. Taridasi Topolita TV Martapura Taridasi Topolita TV Martapura selamat menikmati